untuk aplikasinya seperti ini kita siramkan di tanah ataupun disepraikan sahabat ya kalau untuk kocor 1 gelas per lubang tanam sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini adbin kembali share ke teman-teman semua alhamdulillah sahabat adbin senang sekali melihat tanaman seperti ini tumbuh subur walaupun ini baru hari ke 10 sahabat nah sahabat tani seperti ini bisa teman-teman saksikan tanaman kita subur ya pucuknya sudah hijau sahabat tani admin hari ini akan berbagi kembali ke teman-teman semua karena kita kemarin-kemarin belum memberikan pupuk mikro sahabat ya nah pupuk mikro akan kita tambahkan pada hari ini sahabat di hari ke 10 tanaman cabai rawit sahabat ya nah sahabat tani untuk pupuknya kita akan melawan lupa sahabat ya orang-orang tua kita dulu memupuk tanaman itu dengan tanah hangus saja seperti ini orang tua kita dulu itu menanam cabai itu paling pupuknya tanah hangus garam sahabat ya abu kadang-kadang sahabat ya nah ternyata tanah hangus ini juga bisa kita manfaatkan di masa sekarang sahabat ya ini bisa kita jadikan sebagai tambahan pupuk mikro sahabat ya seperti boron, seng, mangan, jat besi ini bisa kita dapatkan dari tanah hangus sahabat ya dan tentunya tutorial ini bukan untuk petani yang konvensional ya kalau sudah punya modal mah beli aja gak apa-apa ya pupuk mikro banyak sahabat ya dan admin juga sudah share ya waktu beberapa hari yang lalu sahabat ya untuk mendapatkan pupuk mikro itu ada di NPK 16 ada juga di ganda silbe sahabat ya kalau untuk pasir vegetatif seperti ini kalau untuk generatif ganda silbe jadi sebetulnya pupuk itu gak harus banyak sahabat ya NPK 16 yang sudah ada mikro nya dan juga ganda silbe juga ada mikro nya ya itu juga bagus ya karena admin ini terus berbagi ke teman-teman semua jadi konten admin ini berbagi ilmu dari membuat media tanam juga pemupukan nah admin juga memberikan pencerahan ke teman-teman semua dalam pemberian nutrisi ya baik makro maupun mikro ya pemupukan-pemupukan terus kita update hingga alhamdulillah tanaman kita seperti ini saat ini sahabat nah selain pemupukan sahabat ya perlu juga fungisida ya itu fungisida hayati ataupun fungisida yang sintetis sahabat ya nah kalau untuk fungisida hayati yang kita kenal yaitu trichoderma ya jakabah itu fungisida hayati sahabat nah sahabat Tani kali ini admin akan berbagi untuk hal yang nutrisinya ya karena kemarin-kemarin kita memberikan nutrisi ke sini nih makro rata-rata sahabat ya kayak urea, sp36, kcl ya mikro nya belum begitu banyak tapi sebetulnya mikro nya sudah banyak juga sih tapi tidak terlalu spesifik kita bahas ya yaitu dari tanahnya ya pada tanah yang kita taburkan di media tanam ini sudah banyak mikro nya tentunya karena ini dari bahan organik ya ini kalau untuk pupuk dasar ini organik ya full organik kalau untuk pupuk dasarnya sahabat jadi unsur mikro tentunya sudah banyak di sini asam humat juga sudah kita berikan ke sini sahabat ya nah sahabat Tani selain pupuk dan fungisida insektisida juga perlu diperhatikan ya untuk tanaman cabai 10 hari setelah tanam sahabat ya nah sahabat Tani untuk punya admin ini untuk insektisidanya kita sudah menggunakan BPR ya sejak awal ya sejak usia 3 hari setelah tanam sudah kita spray menggunakan bioparya basiana dan itu yang kemarin kita pasang sahabat disitu sudah kita pasang isolat BPR sahabat dan juga ini dedaunan ini sudah kita siram dengan bioparya basiana sahabat Alhamdulillah sampai saat ini tanaman kita aman sentosa dari serangga sahabat dan ini perlu diperhatikan ya untuk insektisida ya baik dari toko ataupun insektisida buatan sahabat baik yang kimia ataupun yang biologi sahabat ya kita menggunakan yang biologi yaitu bioparya basiana Alhamdulillah cukup terbantu sekali admin sahabat ya dalam merawat tanaman cabai 16 lubang tanam ini Alhamdulillah sampai saat ini masih aman ya masih terkendali sahabat untuk hama belum ada yang mengganggu sahabat ya mungkin karena disini banyak bakteri ataupun jamur yang menekan hama ya menekan serangga Alhamdulillah aman sentosa sahabat nah ini sahabat tani pertumbuhannya sudah bagus ya Alhamdulillah tidak terganggu oleh serangga sahabat ya yang mengganggu daun sahabat ataupun mengganggu batang sahabat ya Alhamdulillah aman sentosa walaupun insektisidanya hanya bioparya basiana saja nah sahabat tani disini ada 2 macam pupuk yang akan kita kocorkan pada hari ini ini untuk melawan lupa ini menggunakan tanah hangus sahabatnya disini ada boron ada seng ada mangan juga disini zat besi juga ada di tanah hangus seperti ini sahabat nah sahabat tani untuk aplikasinya ini mudah saja sahabat ya kita akan campurkan dengan pupuk organik cair nah pupuk organik cairnya ini supaya cocok gitu ya admin pilih PSB ya fotosintesis bakteri sahabat nah ini juga akan menjawab pertanyaan teman-teman apakah PSB hanya diseplikan saja jawabannya tidak ya dikocorkan juga bisa untuk fotosintesis bakteri ini oke sahabat tani kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara aplikasinya untuk aplikasi tanah hangus sebagai unsur mikro dan juga PSB sebagai tambahan bakteri fotosintesis sahabat ya nah sahabat tani untuk yang pertama kita siapkan air dulu sahabat ya ini sekitar 8 liter untuk airnya kemudian kita siapkan tanah hangusnya 1 gelas sahabat nah ini tanah hangus biar teman-teman juga gak lupa lagi ya orang tua kita dulu itu menggunakan tanah hangus sebagai pupuk sahabat nah admin akan membantu teman-teman untuk ingat kembali unsur mikro itu ternyata ada di tanah hangus sahabat nah tanah hangusnya kita akan gunakan 1 gelas sahabat ini sekitar 200 gram untuk pemupukan hari ini sahabat nah ini kita haluskan bersama air sahabat ya nah yang akan kita gunakan nanti cairannya saja dari tanah hangus ya tanah hangus itu tanah yang habis dibakar sahabat ya di pembakaran-pembakaran kayu ataupun ranting-ranting itu kan tanahnya juga ikut terbakar sahabat nah tanahnya itulah yang kita gunakan pada hari ini sahabat nah yang kita gunakan ini nanti cairannya ya dari cairan yang dihasilkan setelah kita memasukkan tanah hangus pada cairan ini sahabat ya nah ini tanah hangus ini mudah larut sahabat ya cukup kita campur dengan air seperti ini juga larut dan airnya ini seperti ini sahabat ya berwarna kemerahan kecoklatan seperti ini merah tua sahabat ya ini sudah sering admin lakukan ya pemupukan seperti ini untuk tanaman timun tanaman tomat juga tanaman cabai sahabat jadi teman-teman tidak usah ragu untuk mengaplikasikannya tapi sekali lagi kalau teman-teman kebeli pupuk mikro ya seperti pupuk gandasil ya monggo gunakan yang dari toko saja gak apa-apa sahabat ya kalau admin sendiri karena sudah sering menggunakan ini dan juga sudah tahu manfaatnya jadi admin gak beli seperti pupuk mikro juga gak apa-apa ya seperti gandasil admin gak beli juga gak apa-apa sahabat ya karena kita sudah tahu khasiat dari tanah hangus atau tanah bakaran sahabat ini bisa menggantikan pupuk mikro sahabat ya nah sahabat Tani selanjutnya kita akan mix dengan ini PSB sahabat fotosintesis bakteri nah ini cocok sekali sahabat disini juga unsur mikronya banyak sahabat ya pada pupuk PSB nah PSB nya karena aplikasi kocor kita gunakan satu gelas sahabat untuk fotosintesis bakterinya nah udah mantap ini PSB nya sahabat udah gak bau lagi sahabat karena udah lama sahabat ya udah jadi udah siap saji ini PSB nya nah untuk membuat PSB ini kemarin juga sudah dibahas ya bisa dari bekicot dengan micin dan juga air jakabat sahabat nah sahabat Tani sekarang kita tinggal siramkan pada tanaman sahabat ya nah ini juga bisa disepraikan sahabat ya dosisnya seperti tadi satu gelas tanah hangus kemudian PSB satu gelas lalu seprekan di pagi hari kalau untuk PSB sahabat ya untuk aplikasinya seperti ini kita siramkan di tanah ataupun disepraikan sahabat ya kalau untuk kocor satu gelas per lubang tanam sahabat ya kita kocorkan di perakaraan ya atau kita seprekan sahabat dosisnya tadi itu 200 ml per tengki ya per 16 liter air untuk tanah hangusnya gunakan 200 gram per tengki sahabat ya atau per 10 liter air sahabat oke sahabat Tani untuk hari ini seperti ini saja ya ini adalah upaya kita dalam menyuburkan tanaman kita sahabat ya supaya unsur haranya tercukupi baik mikro ataupun makro sahabat ya dan hari ini kita memberikan nutrisi unsur mikro pada tanaman kita doakan semoga tanaman ini aman sampai finish admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati